Masyurah muslimin wal muslimat rahimah Nabi s.a.w. menjadikan masjid sebagai pusat takut para sahabat menjadikan lawan bumi latih di masjid dengan berbagai amalan sehingga diri mereka layak menjadi duta-duta Islam ke seluruh dunia menaklukkan berbagai suku bangsa negara diandang apa rahasianya mereka menghidupkan amal masjid 24 jam dan nantijahnya mereka berubah total dari jahil berubah jadi alih dari ragu menjadi yakin dari galau menjadi tenang dari halil menjadi nyata dari masjidlah diproduksi ahli sholat terbaik ahli zikir terbaik ahli song terbaik ahli tata negara terbaik ahli perang terbaik ahli ekonomi terbaik Abdul Rahman bin Auf radiyallahu sedekah 40 ribu dinar sama dengan 160 miliar rupiah Uthman bin Affan sedekahnya 2,4 triliun Umar bin Khattab bayar denda 200 ribu dirham sama dengan 10 miliar gara-gara ketinggalan solat berjaman kalau kehidupan rakyat tidak sejahtera bagaimana mungkin bisa membayar denda sebesar itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd masyarakat masyarakat bagi bacakan ayat wa'amur ahlakabi sholat perintahkan keluargamu sholat Quran Surah Tuhan ayat 132 perintahkan keluargamu sholat mungkin dia sudah sholat tapi bagaimana dengan istrinya bagaimana dengan anaknya wa'amur ahlakabi sholat untuk mengatasi masalah ekonomi kamu perintahkan keluargamu perintahkan ahlimu untuk sholat ahli artinya orang yang berada di bawah tanggung jawabnya adilu sekalian kalau ayat ini dibacakan kepada Pak Caman maka ahlinya adalah para rurah kalau dibacakan kepada wali kota maka ahlinya adalah para kadis kalau dibacakan kepada gubernur maka ahlinya adalah para bupati kalau dibacakan kepada presiden maka ahlinya adalah para menteri perintahkan keluargamu sholat wahai bapak presiden wa'amur ahlakabi sholat wahai bapak gubernur wa'amur ahlakabi sholat wahai bapak bupati bapak wali kota wa'amur ahlakabi sholat wahai bapak caumat wa'amur ahlakabi sholat wahai bapak kadis hadirin sekalian sekiranya maksud ayat ini diamalkan oleh seluruh kaum muslimin indonesia niscaya 1 juta masjid di indonesia akan ma'ur dan pada saat itu janji Allah akan hujung walau anna ahlal uroh amanu wa taqaw la fatah naqahim barokatim binas samahi wa'ad sekiranya ahli kampung ahli kota ahli negara ini beriman dan bertakwa pada Allah niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dunia inilah sistem ekonomi langit Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar wa'lillahi alhamdulillah ma'asyrah muslimin wa'l muslimat rahim maknumah negeri sahabat kering kerontak sejauh batu memandang batu dan pasir panas terik di siang hari dingin membeku di malam hari tapi kehidupan mereka sejahtera hadir di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab datang kekayaan dari rum dan farsi negara super power pada masa itu sebesar 3 miliar dinar 1 dinar itu sekitar 4,25 berat emas kalau dirupiahkan sebesar 4 juta 3 miliar x 4 juta sama dengan 12 ribu triliun negeri kita Indonesia saat ini konon berhutang sebesar 7 ribu triliun silahkan pinjam uang sahabat 7 ribu triliun masih sisa 5 ribu triliun padahal jumlah mereka tidak banyak sekitar 124 ribu jika 12 ribu T ini dibagi-bagikan maka setiap sahabat akan dapat jatah 96,7 miliar bayi baru lahir sudah dapat jatah jatah 96,7 miliar engkomnya mau mati sudah siangkan wanisang 96,7 miliar hadirin kalau uang 100 ribu ditumpuk sebanyak 10 juta tingginya itu 1 cm kalau 100 juta 10 cm kalau 1 miliar 1 meter kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter tingginya monas itu sekitar 125 meter itu tinggal beda 28,3 meter itu tumpukan 100 ribu hampir sama dengan monas hadirin negeri kita ini kaya raya tanahnya gembur tanamannya subur sejauh mata memandang hijau royo-royo gunungnya tinggi mengandung emas batu bara dan minyak lautnya luas ikannya besar di dasarnya ada mutiara negeri kita jauh lebih kaya daripada negeri sahabat radian lawan kalau satu sektor saja yakni sektor pertambangan tidak disalahgunakan maka setiap satu kepala orang Indonesia bisa dapat duit 20 juta per bulan ini kata mencobor bukan maksud MD masyarakat tapi kenyataannya hadirin berhutang dan kalau hutang ini dibebankan kepada rakyat maka setiap satu orang Indonesia kena 23,3 juta kenapa berhutang hadirin padahal kaya kata wali kota Henry Hassan karena gunung didaki lautan diseberangi masjid dilewati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati